Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Sistem Politik Indonesia akan memberikan materi tentang tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona Kelompok kami ada lima orang yaitu Mohon Paranfirmansyah Ega David Redwan Intaningsi Reksayugantana dan Jandi Saputra COVID-19 COVID-19 atau yang sering kita kenal coronavirus kasusnya dimulai dengan radang paru-paru pada Desember 2019 lalu seperti yang kita dengar, kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan, China yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk hewan yang tidak lazim dikonsumsi misalnya ular dan kelelawar Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan Virus corona sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru COVID-19 atau virus corona membuktikan diri mampu menular antar manusia bahkan penularan ini sangat cepat Macam-macam penolakan COVID-19 1. Menolak program bantuan sembako dari pemerintah Lantaran data penerima bantuan dianggap tidak valid dan transparan 2. Ramai penolakan jenazah pasien COVID-19 Masyarakat ketakutan karena virus tersebut menyebar Bantuan sosial selama pandemi 1. Bantuan sosial tunai 2. Bantuan program keluarga harapan atau PKH 3. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT 4. Bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa Kebijakan Presiden Jokowi tangani COVID-19 Keringanan biaya listrik sebagai wujud bantuan kepada masyarakat Pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 V Selama 3 bulan ke depan Yakni mulai bulan April, Mei, dan Juni Pembatasan sosial berskala besar meski sebelumnya masyarakat sudah diimbau untuk melakukan penjarakan sosial dan fisik Namun Presiden Jokowi merasa pemberlakuan imbauan tersebut harus diperluas dan dipertegas Presiden meminta untuk dilakukan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil Kebijakan ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU Tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi COVID-19 Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan Terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, regen, dan ventilator, dan lain-lain Apa itu PSBB? PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi virus corona Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona Efek samping PSBB bagi masyarakat Para pekerja seperti kuli bangunan dan masyarakat lainnya Menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan Terlebih lagi kepada masyarakat yang mata pencahariannya informal Masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal Tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat Kebijakan yang dilakukan membentuk relawan COVID-19 Melakukan pencegahan COVID-19 dengan cara menyemprotkan ke rumah-rumah warga Mengeluarkan surat edaran dari pemerintah untuk menunda jenis kegiatan yang mengatibatkan kerumunan Membentuk posko dan sekaligus Tugas untuk mendata masyarakat yang datang dari luar kota maupun luar desa Membuat dapur umum untuk dimanfaatkan masyarakat yang terdampak COVID-19 Menyalurkan bantuan langsung untunai pada masyarakat melalui dana desa yang diberikan selama 3 bulan Selama pandemi Corona Ketua RT wajib melaporkan ke pemerintah desa tentang hidup masyarakat Kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi usaha masyarakat Masih ada masyarakat di desa yang mengabaikan aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing maupun social distancing Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu tersusun untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 Persimpulan dan saran Saran COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi Penyakit ini harus diwaspadai karena penyuruan yang relatif sangat cepat Memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan Dan belum ada obat spesifiknya Masih banyak knowledge gap dalam bidang ini Sehingga masih diperlakukan study-study lebih lanjut Saran Pemerintahan harus mempertahankan Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap COVID-19 Atau koronavirus Kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu mentaati Peraturan kebijakan pemerintah Sekian dari kelompok kami Mohon maaf Bila ada kesalahan Bila itu berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!